Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Amalia Mardasilla Dari kelas 3C, Jurusan Pertanakan Prodi, Penyeluhan Pertanakan dan Kesejahteraan Hewan Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Yang pertama, organ dan fungsi organ reproduksi Pertanian dan kesejahteraan hewan Yang kedua, bagian hormonal dan fungsi hormonal reproduksi Tentang jantan dan tentang betina Pertama, testis Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan Yang berfungsi memproduksi spermatozoa, degresi hormon, dan protein Selain itu, testis juga memproduksi estrogen Dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa Yang kedua, epididimis Epididimis adalah saluran eksternal pertama dari testis Dan menyatu ke permukaan testis Serta terbungkus dalam tunika dengan testis Yang mempunyai 4 fungsi utama Yaitu sebagai transportasi, konsentrasi semen, maturasi, dan penyimpanan spermatozoa Epididimis dibagi menjadi 3 bagian Yaitu kaput, bagian kepala epididimis Yang keempat, duktus deferens Duktus pas deferens merupakan saluran yang menggungkus kauda epididimis dengan uretra Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam penangkutan mespermatozoa Yang kelima, kelenjar-kelenjar aksesoris Kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya Yang termasuk kelenjar aksesoris adalah Vesikula seminalis atau vesikularis Kelenjar prostata dan kelenjar bulbo uretraris atau koper Yang keenam, uretra Uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen Uretra dibedakan menjadi 3 bagian Yaitu bagian pelvi, bulbus uretra, dan bagian penis Yang ketujuh, penis Penis mempunyai tugas ganda Yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina Penis terdiri ada 3 bagian Yaitu akar, badan, dan ujung yang berakhir pada gelas penis Yang pertama, ovarium Ovarium merupakan organ utama yang menghasilkan sel telur Yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesterol Yang kedua, oviduk Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus Bentuknya seperti pipa tidak beraturan Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa Di tempat inilah akan terjadi pembuahan Dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embryo Yang ketiga, uterus Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk Dan berakhir pada suatu muara pada vagina yang disebut caudal Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embryo atau ketus Yang keempat, vagina Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis Kedalamannya sekitar 25-30 cm Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan cervix Vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat populasi Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui Ada tidaknya masa dirahi pada sapi betina Yang kelima, cervix Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus Dan bagian belakang menonjol pada vagina Cervix memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisma di dalam uterus Fungsi lainnya adalah media tanggungan dari proses perkawinan secara alami Yang terakhir, ada vulva Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar Berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus Bagian tengah vulva terdapat klitoris Hormon yang pertama yaitu gonadotropin realising hormone atau GNRH Organ yang memproduksi gonadotropin realising hormone adalah hipotalamus Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak yang terletak di bagian ventral Produksi GNRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah GNRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH Yang kedua, kolikal stimulasi hormon atau FSH Setelah hipotalamus memproduksi GNRH Kemudian GNRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degram Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu LH Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium Hormon yang pertama yaitu gonadotropin realizing hormone atau GNRH Organ yang memproduksi gonadotropin realizing hormone adalah hipotalamus Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak yang terletak di bagian ventral Produksi GNRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah GNRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH Yang kedua, folikel stimulating hormone atau FSH Setelah hipotalamus memproduksi GNRH, kemudian GNRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degram Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu LH Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium Dan yang terakhir, testosteron Secara umum, di dalam hormon sistem reproduksi sapi jansan terbagi menjadi dua golongan Yaitu HPG hormon atau hipofis, pituitari, gonadal reksis, dan hormon steroid Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga Yang keempat, estrogen Folikel di ovarium memproduksi estrogen Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin tinggi kadar estrogen dalam darah Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala girahir Tingginya kadar oksigen dalam darah bertamaan dengan tingginya kadar GNRH Yang akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi okulasi Yang kelima, progesteron Progesteron mempunyai nama lain, yaitu hormon kebuntingan Hormon ini berpugas untuk mempertahankan kebuntingan Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH Inilah yang menyebabkan pada saat bunting, hewan tidak menunjukkan gejala girahir Yang keenam, prostaglandin Prostaglandin dihasilkan oleh uterus Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus uterus Karena fungsi prostaglandin, yaitu dapat menghancurkan CL Ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran Yang ketujuh, oksitosin Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus Sehingga proses kelahiran terjadi Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk Terima kasih telah menonton!